Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam Pemirsa. Selama bulan Ramadan 1445 Hijriya, perdagangan atau trading aset kripto di Indonesia meningkat cukup signifikan. Hal tersebut salah satunya membuat saat ini angka investor kripto di Indonesia mencapai 19 juta orang ataupun korporasi. Berdasarkan data BAPPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, per Februari 2024 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 19 juta orang ataupun korporasi. Mayoritas investor merupakan anak muda, apalagi tahun ini investor institusional seperti korporasi sudah bisa menjadi investor kripto. Hal tersebut diprediksi membuat perdagangan aset kripto semakin meningkat di Indonesia. Tak hanya itu, CMO Toko Kripto Wan Iqbal mencatat selama Ramadan 1445 Hijriya, aktivitas perdagangan aset kripto menunjukkan peningkatan signifikan. Frekuensi trading disebutnya meningkat 70% pada waktu sahur, yaitu antara pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut menurutnya menunjukkan jika bulan Ramadan tak hanya menjadi momen keagamaan, tapi juga momentum ekonomi yang signifikan. Untuk Indonesia sendiri sudah makin bagus, kenapa? Karena per bulan Ramadan selaku regulator baru saja menyebutkan bahwa angka investor kripto di Indonesia itu sudah 19 juta. Makin lainnya, makin banyak. Jadi memang adopsinya itu makin cepat. Dan kita lihat juga mayoritas investornya itu adalah hal-hal muda. Nah kita lihat ini menunjukkan adanya prosesnya dari kalaan muda yakin milenial, gensi itu memang lebih cenderung ke kripto. Mungkin karena juga kripto itu kan akal-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Pepti pun menunjukkan pada Februari 2024 nilai transaksi perdagangan kripto mencapai 30 triliun rupiah, yaitu meningkat 39 persen dibandingkan Januari 2024. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tugas saya, Chris Santi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.